Intro Jadi gini, aku tadi tuh Majikan yang mbak tadi Beli bubur Bapak, iya Terus ditabrak sama orang Tadi dia cerita, katanya beli bubur Kasih hijau nya disitu mbak Aku tadi uangnya habis Gak apa-apa kan gantiin, tadi kan lumayan tuh 5 ribu pak buat nambahin penghasilan mbak hari ini Jangan nak, jangan ucapan dong Gak ada ucapan Ikhlas Gak boleh gitu Kalo kata orang dulu, kalo udah gak hasil Dipita lagi, aku baru siput Baru siput ya Tapi sih ikhlas nih ngasih bapak 1 juta rupiah Ikhlas Berbapak Semoga berkah Masya Allah Nih pak Bingung gak? Ini kita dari tim pantang abis GTV Terima kasih Iya Maaf tadi sedikit mengetes Kehujuran bapak, kesabaran bapak Dan kita boleh semuanya ketemu sama orang di rumah? Boleh Namanya jauh enggak Keikhlasannya merelakan kepergian istrinya Menjadikan sosok Kakek Ranin sebagai sosok yang tangguh Sejak pagi hari Roda-roda Gerobak tua kakek Berputar Menuju suri jalan Menjadi ladang rezeki bagi kakek Meski peluh Membasai kerut di wajahnya Tidak ada alasan bagi kakek Untuk mengeluh Dengan penuh keikhlasan Kakek Ranin menjalani kehidupannya Tanpa mengeluh Pantang abis Akhirnya Zee dan tim pergi ke rumah kakek Ranin Sampailah kami di rumah yang tidak begitu besar Tapi disana penuh sekali kehangatan Ada anaknya Menantunya Berserta cucu-cucunya Kita urus ini ya Di rumah ada siapa? Ada Anak macucu Boleh dipanggilin pak? Boleh Tina Ini Ini Zee Bapak bisa diceritain sama Mbak Tina Tadi Bapak dapet apa Dari tim matang abis dan GTV Enam Hidup Enam Ya Allah Satu Juta Ya Allah Amen Kalau Mbaknya kerja apa maap? Saya enggak kerja apa-apa, cuma dagang. Berapa penghasilan, Mbak Pris? Ya, kita enggak tentu ya. Kalau lagi rame, kita kadang 25 ribu, orang 30 ribu. Kalau lagi sepi, ya berapa? 10 ribu. Paling namanya juga kita kan jajan anak-anak. Anak-anak kita jajan. Terus kadang juga kalau lagi rame, ya rame. Kita 30 ribu. Kalau lagi sepi, ya kadang 10 ribu juga. Di rumah ini ada siapa aja? Kita ada anak kita dua. Amat bapak, sama suaminya, sama cucu yang tadi yang lebih yang SMP. Terus kalau suami kerjanya apa? Kita, suami kita kerjanya yang enggak tentu serabutan. Kalau kadang kalau emang dia dapat duit, dia dapat duit. Kalau lagi enggak, ya enggak. Namanya juga kan disuruh-suruh. Jadi di sini semuanya gotong royong, itu yang sama-sama. Kalau rumah ini punya siapa? Punya bapak. Oh, alhamdulillah. Berarti enggak ada bayarannya setiap bulan, ya? Enggak punya bapak, iya. Paling bayar listrik aja. Iya. Berapa tiap bulan biasa? Biasanya kita tergantung pemakaian, 10 ribu, kadang 70 ribu. Kalau bapak sendiri anaknya ada berapa? Ada dua, saya, abang saya. Kalau abangnya? Abang kerja. Di sini juga tinggalnya? Iya. Di rumah ini juga? Kalau ibunya ke mana? Eh, bisa pergi hingga. Sudah ada, Kak. Setruk? Setruk. Tumpah. Setruk. Mau kemarin. Maaf-maaf. Mungkin membuatku mengucapai sudi banget. Tentu saya baik banget itu. Saya tuh. Jadi saya selalu ingat. Gak kuat saja Iya, iya, sudah sudah Saya sakit ya Kalau Bapak gimana, Pak? Mengenang sosok Ibu seperti apa? Ya, dia selama rumah tangga dia gak pernah minta duit Oh, iya Ya, gak pernah minta duit Saya kasihnya kita berapa aja dia Deterima Dia udah kasih dia Kita punya hadiah buat Mbak sama Bapak Semoga hadiah ini bermanfaat Ya, mudah-mudahan senang Mudah-mudahan Berguna buat semuanya Ada pisang, ada telur Dan senang sekali Ketika tim membawakan Sembako Telur, terigu, minyak goreng Dan membuat Mbak Tina terharu sebenarnya Dan tidak menyangka kalau hari ini akan mendapatkan Begitu banyak hadiah yang Dia cuma bilang Inilah jawaban dari doa-doa saya selama ini Saya hanya ingin meningkatkan derajat orang tua saya Dan mungkin hari inilah dan saat inilah Doa-doa saya terwujud Dan Allah kabulkan Bapak ini Bapak ini sayang sekali katanya sama salah satu cucunya Semua cucunya mungkin sayang Mungkin anda boleh dipanggilin salah satu cucunya Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Umat Ardiansa Umat Ardiansa kelas berapa? Kelas dua Kelas dua Sayang masa kemana? Sayang Sayang Sesayang apa hari ini sama kakak? Baik Suka bantuin kakeknya? Bantu Bantu apa? Bantu pacang Bantu si Bantu dagang Suka ikut kakek Suka ikut kakek dagang Kasian gak ngeliat kakek dagang Sia Harapan hardian apa buat kakek? Bantu Bantu Buat toko Oh hardian pengen punya toko Pengen punya toko apa saya? Hubur Hardian Ini ada hadiah kecil buat hardian Semoga suka, seneng, dan bermanfaat Alhamdulillah 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 Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Fitri Fitri Jadi akan anaknya tinggal Yang ini? Adiknya Nih, dapat tas baru Alhamdulillah Alhamdulillah Seneng gak? Enggak gak Terima kasih Sayang gak sama kokom? Sayang Kalau sayang Kalau sayang sama kokom coba bilang Kokom Aku sayang kokom Kokom Aku sayang kokom Kokom Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan luar biasa senangnya Kakek Atau Bapak Ranin ketika Tim memberikan hadiah kecil Yaitu Bahan-bahan untuk bikin bubur kacang ijo Ini bisa buat modal dagang besok Semoga bisa membuat Tambah semangat Bapak, Mbak dan satu keluarga disini Bisa lebih semangat Dan berani hidup setiap hari Untuk bayarannya hadiah sendiri Tiap bulan bayar Tapi gak pernah telat kan? Telat 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 Berapa bulan belum bayar? Telat 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 Saya utang bank, utang bank misalnya, kalau gak punya rentan saya minjem bank beliang. Bank beliang itu ya? Oh ya omong gak boleh itu mbak, berapa biasanya? Iya saya kalau saya gak pernah gede, kadang minjem cepet. Jadi sisa utangnya berapa sampai hari? Saya utang saya banyak. Banyak utang saya. Biasanya untuk apa sih? Iya kadang saya tambahin modal. Kalau utang tadi dikas, utang apa ya pak? Utang tes, udah lebih. Gas? Iya gas bulan 25, sisa itu utang bank juga bapak. Alhamdulillah doang. Sedikit rejeki, bisa buat bayar hutang, bisa untuk benerin gerobak. Apapun yang bisa meringankan beban bapak, mbaknya sekuarga ya. Digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak ini mbak ya Allah. Terima kasih Mbak Baranin karena hari ini mengajarkan kami bagaimana arti bersyukur, berjuang, dan berusaha sekuat tenaga di atas kaki sendiri tanpa mengandalkan belas kasih orang lain. Alhamdulillah semuanya seneng, seneng kak. Alhamdulillah dibayarin prakteknya di sekolah ya. Bapak juga utang-utangnya ya. Semoga setelah ini kehidupan Bapak supaya menjadi jauh lebih baik ya. Insya Allah bermanfaat dan barokah buat kita semua. Mereka tidak bisa memilih terlahir kekurangan dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan sabar, dengan ikhlas, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zia alatah sampai kita. Ini dijaga baik-baik ya. Jangan dirusakin. Sekolah yang rajin. Biar pinter, biar bisa jadi apa. Terima kasih Tanya. Pramugari. Pramugari. Masya Allah. Masya Allah. Tante pamit dulu ya. Sini duduk sama Ibu. Baah, pamit dulu. Terima kasih. Maaf sekarang yang repot. Bapak, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. TGTV. Walaupun dia sakit, tetap dia berjuang untuk menghidupi kebutuhan dia sehari-hari. Menghidupi cucunya yang butuh biaya untuk sekolah. Terima kasih pantang ngemis. Terima kasih pantang ngemis. Terima kasih pantang ngemis. Tiada. Terima kasih pantang ngemis.